Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi disini dengan saya Ibu Lutfi hari ini kita akan belajar mengenai plan parasitik nematode part yang kedua ya kalau kemarin sudah belajar tentang nematode ya bagaimana siklus hidupnya kemudian apakah dia nematode sedenter atau migratory kemudian kita sudah mempelajari bagian tubuh nematode dan lain sebagainya nah kalau sekarang kita akan lebih detail lagi untuk mempelajari mengenai spesies-spesies dari plan parasitik nematode oke mari kita pelajari ya di gambar yang pertama ini adalah salah satu nematode spesies nematode yang ini merupakan gejala histologi gejala histologi ya itu adalah gejala yang bisa dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya kemudian oke yang pertama kita akan mempelajari apa? kita akan mempelajari beberapa macam dari nematode ya mulai dari ada nanti ada root not nematode kemudian ada ada yang namanya spesies prati lancus kemudian ada spesies hetero dera globo dera dan lain sebagainya ya kita akan mempelajari satu persatu ya oke yang pertama kita akan mempelajari mengenai root not nematode apa itu root not nematode? root not nematode itu disebut dengan known as nematode puru akar ya jadi root not itu adalah puru nematode 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 puru akar dan nematode puru akar ini gejalanya biasanya seperti ini ya dia dia lebih kepada gejalanya pada akar akarnya itu nanti muncul puru ya puru itu seperti benjolan-benjolan nah coba kalau kalian pikir ya ketika tanaman itu akarnya terserang oleh nematode misalnya puru akar nematode puru akar spesiesnya adalah meloidogin SPP bagaimana efeknya terhadap bagaimana efeknya terhadap batang bagaimana efeknya terhadap daun pertumbuhan dan lain sebagainya pasti sedikit banyak akan akan terganggu ya karena apa? karena yang diganggu adalah akar dimana akar itu banyak fungsinya menyerap unsur hara dari tanah ya pasti akan terganggu ya performanya ya entah itu nanti apa namanya menjadi kerdi memendek dan sebagainya nematode puru akar itu merupakan obligat ya parasit obligat yang yang terdistribusi worldwide ya sudah ada di seluruh belahan dunia manapun yang namanya nematode puru akar genusnya ada banyak ada 98 spesies itu tahun 2013 ya coba kalau sekarang itu pasti lebih banyak lagi karena apa? semakin dari perkembangan jaman perkembangan metode identifikasi perkembangan penelitian dan lain sebagainya itu makin banyak sekali spesies-spesies yang bisa ditemui tidak hanya spesies dari nematode namun juga spesies-spesies lainnya ya dan dan dia memarasit jaringan pembuluh tanaman oke ya ya ini sudah sudah saya jelaskan ya namanya tadi namanya adalah root not nematode dan spesies yang paling terkenal adalah meloidogin SPP nah ini ada SPP ini yang lebih spesifik lagi dari spesies ya nanti akan kita pelajari beberapa spesies-spesies dari meloidogin ini meloidogin induced by meloidogin on root of the host plant jadi root not nematode adalah nematode buru akar ya ini kalau yang sebelah ini bisa samp ini akar kalau gak salah akal ini ya akar tomat ya kalau gak salah ya dia dirusak oleh meloidogin nah meloidogin ini sebenarnya kan dari meloidogin SPP ya dan ini banyak sekali meloidogin spesiesnya yang paling terkenal adalah ada beberapa ada empat ya meloidogin arenaria meloidogin incognata meloidogin javanica dan meloidogin haplak kalau yang di daerah tropis itu yang paling banyak adalah meloidogin arenaria incognita dan javanica sedangkan di daerah temperate itu adalah meloidogin haplak yang banyak jalannya seperti yang apa namanya disebelah kanan ya meloidogin ya oke dan kemarin ada pertanyaan ya dari mahasiswa saya lihat di youtube komen pertanyaannya bu apakah perbedaan antara bu puru akar yang disebabkan oleh nematode dengan bintil akar misalnya pada tanaman kedelai apakah ada beda tentu saja ada bedanya ya biasanya kalau yang namanya dari puru akar meloidogin atau dari root not nematode ini dia bentuknya tidak beraturan ya bisa dilihat sebelah kanan ada yang kecil ada yang besar dan itu disitu membuktikan kecil besarnya disitu membuktikan bahwa misalnya poloninya akan jauh lebih banyak ya dan disitu harus dilihat di bawah mikroskop untuk bisa melihat yang namanya meloidogin tadi dan bentuknya cukup tidak beraturan seperti itu namun ketika bintil akar pada kedelai itu bentuknya rasanya beraturan bulat-bulat seperti itu kalau bintil akar kedelai biasanya dia ber simbiosis dengan bakteri misalnya bakteri zobeum dan sebagainya dan kalau di bintil akar kedelai itu biasanya kalau apalagi bintil akar yang aktif ketika dia dibelah itu warnanya pink dia membantu untuk simbogen itu bedanya antara bintil akar pada kedelai dan juga misalnya ini ya rootnotematode jadi sangat sekali beda ya dan kalau kalian ingin melihat jauh lebih detail lagi yang namanya rootnotematode pada tanaman itu kalian bisa mencari tanaman pacar kok gak sih tanaman pacar tanaman yang itu loh yang suka dibikin kuteks kalau anak-anak anak-anak suka main itu ya warna warna bunganya ada pink ada merah ada putih kalau misalnya nah itu perakarannya itu banyak yang menjadi inang tanaman pacar tersebut digunakan sebagai inang dari nematode puru akar jadi kalau ada tanaman pacar di sekeliling rumahnya saya tidak terpakai itu bisa dicabut dan dilihat akarnya apakah ada rotnotematode atau tidak karena salah satu inangnya dan dia sangat menyukai tanaman pacar tersebut namun untuk bisa melihat dari meloidogin SPP tentunya kalian harus membutuhkan mikroskop dan betina dari meloidogin ini dia bertelur dan dia dilapisi oleh seperti lapisan matrix matrix dan disitu ada masa telurnya dan masa dari telurnya tersebut ditemukan pada permukaan akar atau pada golsnya atau pada puru di dalamnya seperti contohnya pada misalnya juga ditemukan pada umbi dari potato satu gols bayangkan satu gols itu bisa mencapai hampir seribu atau lebih telur dari nematode bayangkan saja banyak sekali dalam satu gol itu jadi itu mengenai root not nematode jadi ingat ingat kita yang pertama tadi belajar apa yang pertama adalah belajar root not nematode oke selanjutnya ini ada root nematode gejala di lapangan bagaimana sih gejala di lapangan itu karena yang diserang adalah akarnya otomatis pertumbuhan penyerapan unsur hara air dan sebagainya terganggu sehingga akan menghampat pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman tersebut salah satu gejala yang bisa dilihat adalah tanaman tersebut menjadi kerdil menguning pertumbuhannya kerdil layu wilting atau leaf discoloration perubahan warna kemudian deformasi dari akar akarnya bentuknya beda pasti kan misalnya akarnya harusnya serabut nah itu jadi benjol benjol gitu ya jadi dan biasanya dia ada dia menyerang pada titik-titik tertentu dia membentuk patch patch tertentu jadi dia tidak menyerang seluruh lahan biasanya dia berada pada spot-spot tertentu saja ini ini adalah sesuai being patch damaged by root node yang matut lama-kelama dia akan kering dan mungkin bisa mati itu nah yang kedua kita belajar root lesion nematode kalau yang tadi root node nematode yang disebabkan oleh meloidogin SPP sedangkan yang kedua kita belajar mengenai root lesion nematode spesiesnya adalah salah satunya adalah pratilencus SPP jadi sebenarnya ada banyak sekali spesies dari root lesion nematode atau nematode lesio akar kalau yang tadi nematode puru akar yang kedua adalah nematode lesio akar nematode lesio akar ini spesiesnya adalah pratilencus SPP juga terdistribusi di seluruh dunia dan oke dan yang nematode yang mempunyai impact yang sangat besar terhadap crops worldwide nematode top top 3 nematode itu adalah root nut nematode cis nematode dan pratilencus jadi ini yang cukup terkenal ada root nut nematode atau nematode puru akar cis nematode atau nematode sista dan yang ketiga adalah root lesio nematode atau nematode lesio akar jadi tiga itu yang paling penting kemudian spesienya ada banyak ya bisa mencapai 60 lebih spesies contohnya adalah pratilencus planet trans pratilencus meglektus pratilencus di air pratilencus kovi dan sp oke seperti itu ya oke dan dia oke dia bisa menyerang banyak 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 inang ya misalnya ini yang paling gampang ada penetrus sorry ada pratilencus kovi berarti dia menyerang apa kalau kovi kira-kira menyerang ini ya menyerang kopi ya dia polifak dia adalah migratori nematode apa itu migratori nematode sudah kita pelajari minggu lalu ya dan tolong dipaham betul-betul saya anggap pernah sudah paham apa itu migratori nematode yang pasti yang namanya migratori nematode berarti dia nematode berpindah migrator itu berpindah ya dan nematode berpindah tersebut ketika dia berpindah kerusakannya apa yang ditimbulkan apa kira-kira kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan destruktif ya destruktif seperti misalnya ada kematian jaringan kemudian ada sel mati dan sebagainya ya jadi tolong dipahami antara migratori nematode dan juga ada sedentary nematode ya karena dua-duanya itu berbeda ya jadi kerusakan yang dihasilkan itu adalah kerusakan destruktif kemudian kemudian sebentar ya kemudian peratilan sus itu migratori sudah intercellular root endoparasit karena dia endoparasit berarti dia masuk ke dalam inangnya life cycle bisa sampai 3-8 minggu depending on the species and condition tergantung spesies dan kondisi lingkungannya atau mendukung atau tidak semakin kondisinya mendukung itu akan lebih cepat reproduksinya dan dia bisa survive pada kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi yang buruk biasanya survival itu pada fase 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 telur dan dia ada yang namanya anhidrobiosis dia bisa hidup tanpa air dan nematode itu dapat survive di tanah lebih dari 1 tahun jadi dia mempunyai mekanisme survival seperti layaknya pathogen lainnya yang mempunyai mekanisme survive karena banyak cowokannya dan lebih banyak survive-nya pada fase telur ketika misalnya dalam 1 tahun itu dia misalnya dia apa namanya dia tidak menemukan kondisi yang buruk kemudian setelah kondisi itu membaik kondisi lingkungan membaik inang ada kemudian lingkungan mendukung dia baru bisa meletas atau dengan kata lain itu bisa hibernate si nematodanya ini sebagai contoh ini adalah life cycle dari nematoda lesio akar peratilan sp mulai dari yang pertama bisa dilihat yang pertama mulai dari yang sebelah atas ada nematoda nematode invading root cortex nematoda menginfeksi jaringan akar dia masuk ke dalam jaringan akar kemudian menginvasi jaringan dan kemudian karena dia migrator nematoda berpindah otomatis dia akan ada kematian jaringan karena dia berpindah-pindah sehingga akan menjadi kecoklatan kemudian nematoda mulai bereproduksi setelah dia menemukan tempat yang cocok dia bereproduksi dan bermigrasi antar akar sehingga dia akan memperbanyak diri tadinya satu jadi banyak kemudian dia menginvasi jaringan dan kemudian kecoklatannya akan semakin banyak kemudian nematoda juga akan menyisakan kematian jaringan akar kemudian akar muda biasanya akar muda dulu yang diserang akar muda kemudian akan mati dan kemudian pindah ke akar yang lain begitu seterusnya dan sudah kalian pelajari kemarin siklus nematoda yang mulai dari akar kemudian juvenil 1 juvenil 2 juvenil 3 dan sebagainya sampai dia menjadi imago juvenil itu seperti instar jadi perubahan antar fase itu juga ditandai oleh pergantian ganti kulit dan jadi biasanya telurnya itu diletakkan di tanah atau di sekitar perakaran kemudian dia dia fase juvenil 1 kemudian kemudian juvenil 2 itu biasanya dia meltingnya itu di dalam di dalam apa namanya di dalam telur ya jadi dia keluar langsung menjadi juvenil 2 begitu seterusnya kemudian setelah dewasa kemudian dia mencari akar baru dan menginvasi akar bereduksi berproduksi kembali oke jadi bisa dipahami ya dan biasanya kalau nematoda itu dia ganti kulit pertamanya ganti kulit pertamanya dia berada di fase telur ya nah itu spesialisasi sehingga dia akan keluar langsung menjadi C2 seperti ini C2 C3 dan kemudian jadi imogo baik itu jantan dan ketiga dan mereka kawin dan begitu seterusnya kemudian sekarang kita berbicara mengenai gejalanya apa sih gejala mengenai nematoda lesio akar oleh protein spp yang pasti karena dia yang diserang adalah akar pasti akan ada reduksi dari pertumbuhan akar kemudian ada lesio lesio itu seperti ini bercak yang meluas itu namanya dan lesio itu sebenarnya luka semacam luka meluas dan luka yang meluas lesio nekrotik kemudian kecoklatan kematian jaringan kemudian dan sering diikuti dengan busuk akar dan kalau sudah seperti itu sudah terserang nematoda sudah ada jalan masuk nematodanya sehingga akan lebih mudah untuk terserang oleh patogen lainnya seperti cendawan dan bakteri yang metabeli cendawan dan bakteri itu patogen dari cendawan dan bakteri itu juga banyak di tanah jadi akan lebih lemah fiturnya kemudian pertumbuhannya itu juga akan melambat kemudian water stress kemudian kerdil dan menguniknya rata-rata seperti itu kejalannya dan biasanya rut yang terinfeksi biasanya apa namanya tidak berwarna dan tapi itu memendek mantap kemudian jadi infeksi dapat memanjang sorry infeksi itu dapat menyerang jadi sepanjang akar itu bisa terserang oleh lut lesio yang saya bilang tadi jadi dia itu lesio itu semacam luka namun banyak luka namun satu lapan besar kemudian berbeda dengan puru nematoda puru akar itu kan ada bundel-bundel puru-purunya dan itu semacam nanti dia mengering gitu kemudian nematoda yang ketiga yang akan kita pelajari setelah root not nematode kemudian root lesio atau nematoda lesio akar dan kemudian yang ketiga adalah the buru-wing nematode dia adalah semacam penggali ini ya jadi nematoda penggali ini ya the buru-wing nematode spesies yang paling terkenal adalah rado pulus similis dan lebih dari 30 spesies dari rodopulus ini ya genus radopulus yang dia nematode penggali atau buru-wing dan yang dari ke-30 spesies tersebut dari yang kurang lebih 30 spesies yang paling terkenal yang paling banyak menginfeksi dan menyebabkan kerugian ekonomi di seluruh dunia adalah rado pulus similis jadi rado pulus similis ini nematoda migratory saya jelaskan kembali karena dia migratory karena dia berpindah otomatis kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan destruktif ya jadi dia banyak menyerang tanaman-tanaman seperti citrus apa namanya citrus itu jeruk kemudian pepper kemudian benanan akan menyebabkan yang namanya toppling disease toppling itu kayak tumbang gitu ya roboh toppling kemudian nematode ini menyebabkan sudah saya jelaskan tadi ya ini rado pulus similis ini paling banyak sekali menyerang di seluruh dunia ini cukup terkenal selain dari meloidogin SPP kemudian pratil lansus SPP dan radoplusimilis ini ya radoplusimilis ini warnanya merah karena ini diwarnai menggunakan asid vuxin biasanya tematode itu warnanya adalah transparan kebeningnya dan ini adalah infeksi dari radoplusimilis yaitu extensive damage turut jadi kerusakannya extensive yang menunjukkan lesio warnanya gelap karena yaitu karena kan nematode nya tadi berpindah ya sehingga kerusakannya destruktif di jaringan akar seperti ini ya ini ini adalah akar yang terserang itu menunjukkan lesio lesio yang tadi yang luka pada tanaman dan ini yang merah-merah ini adalah yang panjang-panjang ini adalah nematode dan ini diwarnai menggunakan asid vuxin kemacean apa namanya jaringan itu kemudian akan membusuk ya dan karena ada karena apa karena ya karena ada nematode tadi otomatis akan memudahkan bakteri atau cendawan itu masuk sehingga akan melemahkan sistem akar dan kalau sudah lemah jaringannya lemah kemudian sistemnya lemah dan yang pasti itu akan lebih mudah untuk tanaman tersebut topling ya akan rubuh apalagi dengan kondisi yang berangin oke kira-kira jelas ya seperti itu dan seluruh siklus hidup dari radopulus similis ini ini ya apa namanya terjadi di ini ya akar semuanya semua siklusnya ada di akar dan nematode itu menginfeksi dekat dengan ujung dari akar dan kemudian dia menggali ke seluruh sistem perakaran dan dia lebih prefer untuk menyerang ututan akar yang lebih muda yang pasti lebih muda akan lebih empuk yang mudah terserah daripada yang keras kemudian yang keempat adalah sorry yang tiga sudah ya kemudian yang keempat adalah reniform nematode sudah kita pelajari yang kemarin yang namanya nematode bentuknya ada banyak ada yang menyerupai assembling to lemon kemudian menyerupai kidney ginjal menyupai reniformis ini mirip mirip seperti ginjal jadi reniform nematode roti reniformis jadi roti reniformis adalah sedentary semi endoparasit jadi kan kemarin kita sudah pelajari ada ektoparasit ada endoparasit dan ada semi endoparasit kalau semi endoparasit kan berarti ada yang di luar ada di dalam gitu ya seperti ini ya semi kan dia ya ada yang di luar dan ada yang di dalam gitu kemudian dia banyak menyeram tanaman tanaman tahunan tahunan dan setahun dan dari kesembilan spesies dari roti lencus itu yang yang paling merugian sebenarnya adalah roti lencus roti lencus parvus ya roti lencus parvus oke kemudian oke crop damage yang ditimbulkan oleh roti lencus ini tidak hanya menyerang tidak hanya menyerang tropis negara tropis sama juga menyerang negara-negara subtropis ya kemudian ini bisa dilihat ya akarnya terserang oleh roti lencus ya spesies dan bentuknya seperti ini nematodanya post-range nya ada banyak itu lebih dari 350 spesies tanaman ya including vegetables fruits ornamentals fiber crops as well as wheat dan lain sebagainya jadi ada sayuran buah-buahan tanaman hias juga gulma juga itu juga bisa terserang oleh nematoda ini banyak yang terserang dan the above ground symptoms of reniformis roti lencus reniformis itu seperti gejalanya itu sepertinya sebenarnya gejalanya kalau dipikir-pikir mirip-mirip semua gejalanya memang betul gejala dari penyakit itu ya gitu apalagi misalnya gejalanya ditimbulkan oleh nematoda nematoda paling kalau enggak puruk akarnya rusak kerdil menguni enggak akan jauh dari itu jadi kalau ditanya gejalanya misalnya gejalanya tanaman saya gejalanya kerdil menguni ini kena nematoda apa ya aduh kita lihat dulu secara mikroskopis siapakah yang menyerang karena memang kalau secara kasar penyakit kita relatif lebih susah untuk misalnya tanaman ini kena penyakit apa sih gitu ya beda dengan hama misalnya kalau hama mungkin relatif lebih mudah untuk kita identifikasi kira-kira kena apa nih kalau ini kira-kira kena spesies apa aduh ntar dulu deh saya juga enggak ngerti gitu ya jadi harus memang harus ada uji lebih lanjut untuk mengetahui ini ya dan seperti nematoda lainnya oke ya jadi gejalanya itu seperti kekurangan kekurangan apa namanya kekurangan kelembapan seperti kekurangan defisi nutrisi kerdil menguning dan lain-lainnya ini ini adalah nematoda dari rata lencus yang sudah diwarnai dengan aset fuxin seperti ini bentuknya ya bentuknya berbeda dia adalah sedentary ya tadi ya sedentary semi endoparasit yang kerusakannya apa kerusakannya adalah yang ditimbulkan biasanya adalah kerusakan adaptif ya kerusakan dari nematoda sedenter ya sedentary nematoda atau parasit menetap sedenter itu menetap kerusakannya kerusakan adaptif seperti adanya giant cell atau cell raksasa syncytium pembentukan cell asuh dan lain sebagainya sudah kita belajar minggu lalu semoga bisa dipahami dan dibuka lagi nematoda yang kelima itu ada nematoda sista ya sista ya nematoda sista dan heterodera angloborera SPP ya nematoda sista ini apa namanya obligate biotrop berarti obligate itu berarti mau tidak mau dia harus hidup diinang yang hidup biasanya dan dia mempunyai impact yang sangat besar terhadap tanaman di dunia ini dan yang spesies yang paling merusak pada tanaman kedelai adalah soybean cis nematode soybean cis nematode heterodera glisin ada potato cis nematode atau PCN ada globodera palida dan globodera rostosiensis nah ini yang menyerang tanaman apa namanya soybean kembinnya oh kalau yang ini potatosis nematode itu menyerang tanaman somat eh so fotomatis dan ini menyerang tanaman serial lainnya ya serial cis nematode dan seperti kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh nematode cis ini terdapat dari kondisi lingkungannya ya namun kerusakan yang ditimbulkan oleh nematode ini bisa mencapai 90% terutam kerusakannya ya nematode cis ini memang bisa sangat parah sekali menyerang misalnya apalagi di tanaman kentang ada namanya nematode cis kentang itu banyak ada di di yang dan itu sangat monosat sekali dan nematode ini dia aslinya itu berasal dari South Amerika dan kemudian dia dia menyerang tanaman potato tanaman kentang di seluruh dunia bagaimana dia travel dari South Amerika ke seluruh dunia yang mungkin terbawa oleh manusia melalui transportasi atau mungkin terbawa dengan ketika ada ekspor impor terbawa oleh pedagang dan lain sebagainya ada banyak yang bisa membawa patogen ini yang aslinya dari South Amerika kemudian dia bisa masuk Indonesia dan ini sudah banyak sekali dan nematodesista dia dapat dia dapat survive pada keadaan yang tidak tidak memungkinkan ya pada dia survive di dalam tanah dan kamu bayangkan si nematodesista ini bisa up to 20 years dia bisa hidup hibernate di dalam tanah dan dan pengendalian dari nematodesista ini sangatlah sukar sekali sangat sangat sukar ya jadi bahkan rotasi tanaman pun juga juga rasanya susah untuk dilakukan ya eradikasi pembersihan lahan kemudian itu almost impossible semua itu jadi bagaimana karena dia memang sangat powerful sekali dia bisa ketika kita rotasi tanaman misalnya misalnya sis nematode ya nematodesista dia kan bisa survive di tanah sampai 20 tahun ya jadi rotasi tanaman pun juga akan menghentikan sementara tapi setidaknya itu bisa dilakukan ya walaupun dalam satu jurnal itu memang sudah disebutkan bahwa disitu almost impossible dia memproduksi sensitium ya sensitium sudah kerusakan yang ditimbulkan oleh parasit mentak atau sedentary nematode adalah sel asuh ada apa namanya ada sensitium kemudian ada giant cell nah kalau yang sis nematode ini dia memproduksi sensitium misal satunya ini sensitium yang diproduksi yang dihasilkan oleh potatosis nematode atau PCN globodela rostosiensis pada talaman perakaran kedelai eh perakaran potato ya kemudian ini 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 adalah nematodesista ini satu nematodesista di dalamnya itu banyak sekali banyak sekali telur ya bisa dilihat ini banyak sekali telur oke ematodesista kentang sudah saya jelaskan tadi ya is one of the main parasit skin of potato dia salah satu parasit utama patogen utama yang menyerang tanaman kentang sedentary endoparasit sudah ya sedentar tadi dia parasit menetap endoparasit berarti dia di dalam akar dan females itu bisa survive itu up to 20 years sudah ya kemudian interaksi dengan patogen lain patogen kentang patogen lain pada tanaman kentang itu akan lebih menimbulkan tanaman menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga disease-nya itu kompleks gitu ya tidak hanya terserang tidak hanya terserang globulera misalnya ya tidak hanya terserang nematodea ternyata dia juga terserang misalnya pakai penyakit lain patogen ya karena kan ada banyak ya patogen ya jangan jangankan hanya patogen ya juga ada juga ada hama di situ ya ingat ya ada hama ada patogen dan sebagainya jadi kompleks gejalanya yaitu ada kerdil kemudian gejala yang lainnya adalah gejala kerdil kemudian daunnya itu daunnya itu nanti menguning klorosis kemudian layu weather itu layu ya layu pada siang hari jadi ada banyak sekali kemudian dan perakaran pun juga akan berkurang dan nematurasi state sebenarnya ada banyak ya apa namanya itunya variannya varian ini ya salah satunya ada white females and white golden yellow ada shiny brown ini warna-warnanya jadi ada warna seperti kemasan ya kemudian ada golden yellow ada brown ada shiny brown dan sebagainya jadi ini adalah nematodacista ya kemudian dan terkadang kalau sudah parah menyerang itu misalnya kalau pada apa kentang ya ada surface of the taber itu di permuka dari umpunya itu akan akan rusak ya dan ada 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 lekuk-lekuk kecil ya gitu ya nanti akan ada fotonya nah ini ya ini potato tanaman kentang terserang oleh sis nematod globodera SPP seperti ini kardil menguning dan dia hanya di spot-spot tertentu saja ya dia membutuhi patch-patch tertentu dalam suatu lahan ini nematodacista kentang ini investasi potato root with PCN potato system itu dan sclerotia sclerotia itu adalah salah satu struktur bertahan dari sclerotium rough CE dan sclerotia adanya sclerotia itu adalah suatu tanda ya bukan simptom ya tanda ya potato filled with PCN jadi ada spot-spot tertentu yang memang terkena potato potatosis nya juga dia lebih kuning eh potato system atau nematodacista kentang ini banyak yang tadi yang menyerang didieng seperti ini dia di dalam tanah seperti ini ya dan banyak yang dia berukuran ratif lebih besar juga ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan nematoda puru akar biasanya kalau nematoda puru akar memang atau yang pertama tadi atau rutnotematik harus kita lihat di bawah mikroskop sedangkan kalau potatosis nematoda nematoda sista kentang itu relatif lebih besar ukurannya dan yang biasa bisa dilihat ya kemudian bedanya dengan bintil akar apa ya sudah sejelaskan apa dia dia pencet cluster atau pencet tentu warnanya ya warnanya sudah sejelaskan tadi dan ini ada yang namanya white ada golden brown dan sebagainya dan apakah nematoda sista kentang ini asalnya dari dieng tentu bukan banyak video karena memang di Indonesia ini tentang kalau banyak di tanam di geng dimanakah asal dia dimanakah asal nematoda sista kentang ini ternyata nematoda sista kentang ini asalnya dari Lake Titik Kaka ya jadi dari Pegunungan Andes South Amerika jauh sekali dari South Amerika dia apa namanya dia merupakan patogen invasif ya globodera rostosiensis ada globodera palida ya ini globodera rostosiensis dan globodera palida ini asalnya dari pegunungan Andes South Amerika jadi nematoda sista kentang atau potetosis nematode aslinya dari Andes nematode identification ini sebenarnya sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa identifikasi nematoda itu bisa kita menggunakan identifikasi juvenil atau juvenil 1 2 apakah dia male female dan sebagainya namun juga bisa kita mengidentifikasi terutama ini terutama terutama untuk nematoda sista ya itu bisa menggunakan sidik pantat atau female perineal pattern atau butt print jadi dia sidik pantat mohon maaf ya kalau curruk ya tapi memang itu namanya nemanya adalah sidik pantat atau butt print atau female perineal pattern jadi setiap setiap spesies itu mempunyai pattern-pattern yang berbeda pola-pola yang berbeda yang namanya melodogin yang namanya apa namanya nematoda ini ya jadi jadi yang biasanya biasanya yang mempunyai butt print itu yang bentuknya seperti ini root not nematode atau cis nematode atau nematoda sista jadi yang misalnya ini kan spesies dari sakral spesies dari nematoda dan ini bisa di salah satu sisi itu ada butt print atau ada female perineal itu bisa dilihat misalnya kalau pattern-nya seperti ini ada ini adalah gluburera rostos dan sis kalau seperti ini gluburera palida dan sebagainya ini contoh-contoh identifikasinya butt print dari nematodanya jadi bisa melalui sidik pantat dan untuk lebih akurat lagi bisa menggunakan teknik molekuler seperti electrophoresis elizabeth sikar sebagainya ini ini ada endoparasit migratory nematode seperti ini dari kentang yang terserang oleh diting lancus destructor yang kemudian akan membusuk seperti ini kalau seperti ini gak usah dimakan ini endoparasitik sedentary nematode meloidogin incognita yang menyebabkan puru akar atau root knot nematode ini jadi akar terserang root knot nematode nematode puru akar akarnya ada banyak purunya dan kalau dilihat di bawah mikroskop di dalam akarnya seperti ini ini sudah diwarnai menggunakan asit fuxin root knot nematode juga bisa mengakibatkan umbi yang yang dihasilkan itu bisa seperti ini spesies dari meloidogin yang menyebabkan necrosis atau kematian jaringan pada umbi bisa meloidogin yang root knot nematode tadi meloidogin juga bisa malformasi atau perubahan bentuknya seperti itu perubahan bentuknya harusnya bentuknya mulus jadi seperti ini ubi ini sepertinya kalau ini adalah carrot ini nematode sista kentang sorry nematode sista kedelai ini nematode heteroderanya dan dalam satu heteroderanya ini bisa dibuan lebih telur kemudian tanaman bisa kerjil seperti ini disebabkan oleh belonolimus longicodatus yang kalau yang sebelah ini ini yang ditreatment menggunakan nematisida itu tidak tersang sedangkan yang tidak ditreatment itu akan terkini kemudian tanaman menjadi layu apalagi pada siang hari layu pada siang hari dan kemudian segar pada sore hari seperti ini ini tanaman bit terserang oleh nematode sista jadi kalau siang hari dia layu kemudian kalau sore hari dia segar ya kemudian ini adalah tanaman tanaman tembakau yang terserang oleh aduh yang terserang oleh meloidogin inkognita atau root notematos yang dia menyebabkan apa namanya wilting itu layu dan akan mati aduh kemudian ini tanaman apa namanya pinat kacang yang terserang oleh root notematur ya dia menguning kerdil dan pot nya atau polong nya dia ada malformasi nya ya malformasi itu perubahan bentuk ya jadi yang terserang nematode bisa sangat kecil sekali ini meloidogin hapla jadi spesies dari nematode puru ya ini ada soybean france terserang oleh nematode sista ya yang dia gejalanya ya sama ya mirip-mirip ya gejalanya tanamannya layu kemudian daunnya menguning dan sebagainya assignment nya ada resume ada video dan make minimal 20 mini dictionary seperti biasa kalian sudah tahu jadi kalian bisa membuat mini dictionary dari minimal 20 dari materi-materi awal silahkan apa saja yang istilah-istilah yang kalian tidak tahu silahkan ditulis dan artinya apa dalam bahasa Inggris ya semuanya dalam bahasa Inggris untuk mini dictionary dan kalau mau dilengkapi dengan bahasa Indonesia silahkan oke sekian dari saya untuk kuliah nematode hari ini dan kita sampai jumpa sekian dari saya jangan lupa belajar sebentar lagi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati